Memberikan hadiah kepada pengantin yang menggelar persta pernikahan merupakan tradisi di Indonesia. Sama halnya dengan yang baru-baru ini viral di media sosial video tamu undangan kasih amplop pakai mesin EDC. Video tamu undangan kasih amplop pakai mesin EDC itu cukup menarik atensi warganet lantaran tak biasa. Momen itu diunggah oleh salah satu pemilik akun TikTok at Iwan Fagenza 92. Madura emang ngeri, tulis Iwan pada keterangan unggahannya. Dalam unggahan tersebut tampak sedang berlangsung sebuah pesta pernikahan. Kedua mempelai tampak berdiri berdampingan di atas pelaminan. Mempelai pria tampil mengenakan jas berwarna abu-abu di hari bahagianya. Sedangkan mempelai wanita tampil apik dengan balutan dres berwarna biru sambil menggenggam seikat bunga. Seperti pesta pernikahan pada umumnya, para tamu akan naik ke pelaminan satu persatu untuk memberikan selamat kepada kedua mempelai. Lalu dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Di saat kedua mempelai sedang sibuk bersuaf foto dengan tamu, datang tamu lainnya yang siap memberikan selamat juga. Tamu selanjutnya adalah seorang pria yang berpenampilan cukup sederhana. Pria tersebut tampak mengenakan kemeja biru, sarung, sendal jepit dan lobe yang bertengger di kepalanya. Maksudnya naik ke atas pelaminan tas mata-mata memberikan selamat dan berfoto bersama kedua mempelai. Pria tersebut tampak membawa sebuah kartu ATM bersamanya. Saat kedua mempelai masih sibuk berfoto, ia langsung mengambil mesin EDC yang terletak di meja sesuai dengan arahan si mempelai pria. Mesin EDC atau Electronic Data Capture merupakan suatu mesin yang berfungsi-fungsi mendukung proses penerimaan pembayaran dari menggunakan kartu debit maupun kredit. Siapa sangka mesin yang biasanya ditemukan di tempat-tempat umum untuk pembayaran tersedia di pesta pernikahan? Pria berkemeja biru itu pun langsung mengambil mesin EDC-nya lalu mengotak atiknya. Ya, mesin EDC itu berfungsi sebagai alternatif memberikan hadiah pernikahan kepada kedua mempelai berupa uang tunai yang biasanya diletakkan di dalam amplok. Berangkat dari kemajuan teknologi, kini banyak orang beralih melakukan transaksi virtual alih-alih membawa uang tunai. Setelah selesai dengan urusannya, pria tersebut pun melakukan sesi foto bersama kedua mempelai. Unggahan ini pun menuai beragam komentar yang menyoroti apa yang dilakukan oleh tamu tersebut dan membagikan pengalamannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!